Hai narasi people, narasi pagi kembali lagi bersamaku Jesslyn Giovanni dengan beberapa berita terkini. Pertama ada putusan selasidang Verdi Sambu CS, lalu bakal dihapuskannya BBM di bawah Ron 90 dan update korban tenggelam KM Cantika 77. Lalu ada juga ayah Jeffrey Dahmer yang bakal tutup Netflix dan Adidas yang menghentikan kontrak Yeezy Kanye West. Simak selengkapnya berikut ini. Kemarin 26 Oktober 2022, sidang selah Verdi Sambu CS kembali berlangsung. Hasilnya, eksepsi Sambu CS ditolak hakim. Sidang pembacaan putusan selah Verdi Sambu CS dalam kasus pembunuhan berencana atas Nofrian Shah Yosua Huta Barat telah dilaksanakan di PN Jakarta Selatan. Dalam agenda sidang ini, hakim menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan seluruh terdakwah, yakni Verdi Sambu, Putri Candrawati, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Pengacara Verdi Sambu dan Putri Candrawati, Febri Diansyah, mengatakan pihaknya siap menerima apapun hasil putusan selah. Selain itu, Febri juga bantah pernyataan pengacara keluarga Yosua Kamarudin Simanjuntak yang sehari sebelumnya sebut Putri Candrawati ikut menembak Yosua di rumah dinas Verdi Sambu. Dalam kasus pembunuhan berencana Verdi Sambu CS ini, hakim menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum telah penuhi syarat formil dan material sebagaimana diatur dalam pasal 142 ayat 2 huruf A dan B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Atas putusan ini, hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan sidang ke tahap pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi pada Rabu 2 November pekan depan dengan terdakwa Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf. Pada Selasa 1 November 2022 mendatang pun, Verdi Sambu dan Putri Candrawati akan bertemu dengan keluarga Brigadir Yosua dalam sidang perkara lanjutan. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa meminta agar 12 orang saksi dihadirkan dalam sidang ini. Ada pun saksi yang diminta untuk hadir adalah pihak keluarga Brigadir Yosua, yakni Samuel Huta Barat, Rosti Simanjuntak, dan Kekasih Yosua, Vera Simanjuntak. Selain itu, akan hadir pula kakak dan adik Yosua, juga tante dari Brigadir Yosua, yaitu Rohani Simanjuntak dan Emika Simanjuntak. Pengacara pihak keluarga Yosua, yakni Kamarudin Simanjuntak dan tiga saksi lainnya, juga diminta untuk dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Sementara, sidang kasus Obstruction of Justice juga dilanjutkan kemarin Rabu 26 Oktober 2022 di PN Jakarta Selatan. Kali ini, sidang atas terdakwa AKP Irfan Widianto dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Delapan saksi yang berhasil dihadirkan jaksa penuntut umum dalam sidang ini, diantaranya Satpam bernama Abdul Zafar dan Marjuki, lalu pemilik usaha CCTV Chong Chufung alias Afung, dan ada pula empat anggota Polri. Irfan Widianto diketahui membayar biaya penggantian dua unit DVR CCTV dan harddisknya sebesar Rp3,55 juta, guna menutupi DVR barang bukti pembunuhan Brigadir Yosua yang ditempatkan di posat PAM dekat rumah Verdi Sambu. Chong Chufung alias Afung, seorang pemilik usaha CCTV, menerima pesanan pembelian dan penggantian dari Irfan pada 9 Juli 2022 atau sehari setelah pembunuhan Yosua. Afung bilang, ia ditelepon Irfan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, dua terdakwa lain, Kompol Baikuni Wibowo dan Kompol Cuk Putranto, dijadwalkan membacakan eksepsi. Dalam kasus ini, keduanya didakwa merintangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Nofrian Shah Yosua Huta Barat dengan merusak CCTV bersama dengan AKBP Arif Rahman Arifin, Brigjen Hendra Kurniawan, dan Kombes Agus Nurpatria Adi Purnama. Nah, mulai terkuak ya fakta-fakta yang sebelumnya ditutup-tutupi. Semoga para saksi bicara jujur agar kasus ini segera selesai. BBM di bawah RON 90 akan segera dihapus sama pemerintah nih. Ada yang masih pakai BBM ini nggak sih? Pemerintah bakal menghapus bahan bakar minyak dengan RON di bawah Pertalite, yakni RON 88 dan 89. Penghapusan BBM jenis ini akan dimulai per 1 Januari 2023. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 245.K-MG.01-MEM.M-2022 tentang perubahan atas keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 62.L-12-MEM-2020. Pada Maret 2022, Menteri ESDM pun telah menetapkan perubahan jenis BBM khusus penugasan jenis RON 88 menjadi RON 90. Menurut Sekretaris Dewan Energi Nasional atau DEN, Joko Siswanto menyebut kebijakan ini sebenarnya sudah lama direncanakan. Tujuannya adalah sebagai salah satu upaya pemerintah agar penggunaan BBM lebih ramah lingkungan. Sedangkan menurut Ketua Komisi 7 DPR, Sugung Suparwoto, Semakin hari seharusnya RON BBM semakin ditingkatkan. Lambat laun, pertalai RON 90 akan dihapus dan ditingkatkan lagi ke RON 95-98. Menurutnya, RON yang tinggi dapat lebih ramah lingkungan sebab Jakarta sejak tahun 1990-an sangat polutif dan sampai saat ini pun juga masih. Sugung juga bilang, idealnya RON tertinggi itulah yang seharusnya disubsidi untuk menjaga daya beli masyarakat. Menanggapi aturan baru soal penghentian BBM di bawah RON 90, Pertamina mengatakan bahwa tak akan lagi menyalurkan BBM jenis premium sebab premium memiliki RON 88. Perusahaan minyak negara itu pun kini akan mengedarkan BBM dengan oktan terendah RON 90 atau pertalai. Selain Pertamina, ada juga SPBU swasta macam Vivo yang menjual RON 89 yakni Revo 89. PT Vivo Energi Indonesia pun telah menetapkan mereka akan menghapus BBM Revo 89 pada akhir tahun ini, sembari menghabiskan stok BBM yang masih tersisa. Bahkan, beredar kabar bahwa Vivo akan mempercepat penghentian peredaran Revo 89. Ini disebabkan sejumlah SPBU Vivo sudah tak lagi menjual BBM jenis Revo 89 per 26 Oktober 2022. Beberapa petugas SPBU bilang stok Revo 89 sudah habis dan tak diproduksi lagi. Petugas SPBU juga mengungkap Revo 89 mulai di stop minggu-minggu ini untuk digantikan dengan Revo 90. Penghapusan pun bakal dilakukan secara bertahap hingga akhir tahun nanti. Ini agar masyarakat tidak kaget apabila tiba-tiba pada 1 Januari mendatang, BBM di bawah RON 90 tiba-tiba menghilang. Emang seharusnya, makin kesini makin ramah lingkungan juga sih energi kita? DTW menarik juga tuh, BBM RON tinggi aja yang harusnya disubsidi. Gimana menurutmu? Kebakaran terjadi di kapal motor Cantika 77 saat dalam perjalanan menuju Kabupaten Alor. Terkini, jumlah korban semakin bertambah. Waduh! Kapal motor atau KM, ekspres Cantika 77, mengalami kebakaran di perairan Kupang, Nusa Tenggara Tibur pada 24 Oktober 2022. Berdasarkan kronologis yang dirilis polisi, KM Cantika berangkat dari pelabuhan Tenau Kupang pada pukul 11 Wita menuju ke Kalabahi, Kabupaten Alor. Setelah berlayar lebih dari 2 jam, sekitar pukul 13.40, penumpang kapal melihat adanya kepulan asap dari bagian belakang kapal. Selanjutnya, mulai muncul api. Ratusan penumpang pun panik dan ramai-ramai keluar dari badan kapal. Kantor pencarian dan pertolongan Kupang mendapatkan informasi soal kebakaran ini pada pukul 13.45. 10 menit kemudian, 10 personil penyelamat dikirimkan ke lokasi kapal cantika. Hingga pada pukul 8 malam, 240 orang penumpang berhasil dievakuasi dengan 226 orang selamat, tetapi ditemukan 14 orang meninggal dunia. Di antara yang selamat, ada seorang bayi yang berhasil diselamatkan oleh tim gabungan. Bayi itu ditemukan sedang menangis saat tengah terapung di tengah laut bersama orang tuanya. Per 25 Oktober 2022, jumlah korban yang ditemukan bertambah 3 orang menjadi 17. Terkini, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kupang, Iputu Sudayana mengungkap, ada tambahan 1 korban meninggal menjadi 18 orang per 26 Oktober 2022. Korban merupakan orang dewasa, tetapi belum diketahui jenis kelamin dan identitasnya. Dari hasil manifest, kapal itu tercatat membawa 177 penumpang, yang terdiri dari 167 penumpang umum dan 10 anak buah kapal. Namun, dari hasil pendataan terbaru, sudah ditemukan 330 orang dengan 312 orang selamat. Ada dugaan kelebihan penumpang atau overkapasitas hingga 150 lebih orang. Sampai sejauh ini belum diketahui secara pasti terkait penyebab kebakaran kapal motor ini. Namun, Kapolda NTT, Irjen Paul Joni Asadoma menyebut, dugaan sementara adalah sumber api berasal dari air conditioner yang terbakar usai salah satu kru memperbaiki AC. Api pun menjalar cepat ke seisi ruangan. Pihak kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur pun kini telah membentuk tim khusus untuk mengusut penyebab pasti kebakaran ini. Tim SAR dan otoritas terkait masih terus melakukan pencarian terhadap potensi korban selamat atau meninggal yang belum ditemukan. Namun, ada kendala dalam pencarian korban, seperti gelombang yang cukup tinggi, lalu perbedaan jumlah manifest dan korban yang dievakuasi. Perbedaan jumlah penumpang membuat Tim SAR kesulitan untuk menentukan jumlah pasti korban. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk keluarga korban. Semoga keluarga ditabahkan dan kasus ini bisa segera diusut tuntas. Lionel Dahmer berencana bakal tuntut Netflix karena serial dokumenter tentang anaknya, Jeffrey Dahmer. Waduh, kenapa ya? Tuntutan ini akibat kesalnya Lionel Dahmer yang saat ini berusia 86 tahun karena tidak pernah dihubungi pihak Netflix dalam proyek serial dokumenter Diamond Monster, The Jeffrey Dahmer Story yang rilis di Netflix pada September lalu. Asisten Lionel yang hanya ingin diidentifikasi sebagai Jeff membenarkan hal ini. Selain itu, Lionel juga disebut kesal karena Netflix tak pernah minta izin untuk gunakan rekaman suara Jeffrey yang diperoleh dari kuasa hukum mereka. Serial Netflix yang glorifikasi sosok Jeffrey Dahmer ini timbulkan kekaguman pada sosok pembunuh berantai dengan total 17 orang korban pria dan anak laki-laki selama tahun 1978 hingga 1991 tersebut. Buktinya, sebagian orang tampak berpakaian sebagai The Milwaukee Cannibal jelang pesta Halloween. Sejak serial dokumenter tentang anaknya tayang, Lionel tak mau bicara dan alami gaguan kecemasan karena rumah pribadinya di daerah pedesaan Ohio jadi didatangi para penonton film tentang anaknya itu. Lionel Dahmer sempat disorot pada 1991 ketika anak kandungnya, Jeffrey, disidang dalam kasus pembunuhan berantai. Pada tahun 1994, ia terbitkan memoir berjudul A Father's Story tentang kesaksiannya soal Jeffrey Dahmer dan bahwa ia tidak tahu anaknya adalah pembunuh sampai sebelum Jeffrey ditangkap polisi. Serial Dahmer saat ini jadi film Netflix terpopuler kedua setelah serial Stranger Things Season 4. Cerita dalam serial ini dikembangkan oleh Ryan Murphy yang juga turut terlibat dalam produksi serial American Horror Story. Turut prihatin sih sama Lionel mestinya udah bisa hidup tenang di masa tua tapi malah harus berhadapan sama kasus beginian. Semoga Netflix bisa lebih bijak ya dalam penentuan produksi kontennya ke depan. Anyway, kamu udah lihat film ini belum sih? Kamu tahu kan kalau Kanye West udah kerjasama dari lama banget sama Adidas? Nah, kabarnya sekarang mereka putus hubungan nih. Adidas akhirnya resmi menghentikan kemitraan dengan Kanye West. Kerjasama yang diberhentikan berupa merek Gizi yang sudah terjalin sejak 2013 salah satunya produk Gizi yang berkolaborasi dengan Gap. Ini buntut dari ujaran anti-Semit yang dilontarkan Kanye beberapa waktu lalu. Anti-Semit sendiri adalah sikap permusuhan atau prasangka terhadap kaum Yahudi. Kanye mengucatkan hal-hal anti-Semit dalam beberapa kesempatan. Salah satunya lewat cuitannya yang sudah dihapus pihak Twitter. Kanye membuat cuitan dengan kalimat Datcon merujuk pada diksi militer yaitu Defcon yang menunjukkan tingkat bahaya di Amerika Serikat. Ada lima level yang mengindikasikan intensitas bahaya nasional dari level 1 sampai 5. Tahun 2016, Adidas mempererat kerjasamanya dengan menjadikan Kanye partner bisnis Adidas yang turut berpengaruh di luar bidang olahraga. Alhasil, penjualan dan produksi sepatu Yeezy pun kini telah dihentikan. Aliran dana kepada Kanye dan perusahaannya juga disetop. Keputusan ini tetap diambil meskipun Adidas sudah memprediksi bahwa penjualan mereka untuk produk dengan Kanye akan tertekan sekitar 246 juta dolar AS atau 3,81 triliun rupiah pada kuartal 4. Kontrak Adidas dengan Kanye sendiri sebenarnya baru berakhir pada 2026 mendatang. Adidas sebenarnya sempat meninjau kerjasamanya dengan Kanye pada Oktober lalu karena kaos White Life Matters yang dipakai Kanye pada 3 Oktober 2022 di acara Paris Fashion Show. Hal ini mengundang kontroversi dan dikaitkan dengan supremasi kelompok orang kulit putih. Selain Adidas, sejumlah perusahaan lain juga tidak senang dengan aksi Kanye ini. Contohnya, Gap yang menghapus semua produk terkait Kanye West setelah komentar antisemitnya. Begitu juga dengan Balenciaga. Dalam pernyataannya di media sosial, Gap bilang antisemitisme, rasisme, dan kebencian dalam bentuk apapun tak akan ditoleransi sama sekali. Ada pula Instagram dan Twitter. Akun Instagram Kanye dihapus pada 7 Oktober 2022 dengan alasan melanggar kebijakan perusahaan setelah menuduh seorang musisi dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Sedangkan Twitter menangguhkan akun Kanye West selama 24 jam karena memberikan komentar rasis kepada komedian Trevor Noah. Selain itu, ada Creative Artist Agency yang menyatakan tak lagi mau menjalin kerjasama dengan Kanye West per 24 Oktober 2022. Demikian dengan MRC Entertainment yang membatalkan pembuatan dokumenter soal Kanye West. MRC Entertainment bilang keputusan ini diambil setelah berdiskusi dengan tim mereka dan tidak setuju dengan pernyataan Kanye tentang orang Yahudi. Nggak sampai di situ aja. Publik turut mengecam keras tindakan Kanye. Ada orang-orang yang sampai membentangkan sepanduk untuk memprotes aksi Kanye. Selain itu, pada 10 sampai 17 Oktober 2022, jumlah musiknya yang diputar di radio menurun sekitar 21,1 persen. Balenciaga juga menyebut bahwa mereka tidak lagi bekerja sama dengan Kanye West di masa kini atau masa depan. Aduh, ada-ada aja sih. Stop rasisme dan diskriminasi terhadap kelompok ataupun etnis apapun ya. Itu dia 5 sarapan informasi kita hari ini. Tarasi pagi akan kembali besok jam 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanacwa. Sehat-sehat dan semangat semuanya! Terima kasih telah menonton!